Intro Sekilas simpan dan menjumpai anda pemirsa di pukul 13 waktu Indonesia Tengah bersama saya Dewi Sartika Pemirsa Tuan Rumah PSM Makassar berhasil meraih 3 poin Usai menjamu katamunya Persi Kediri pada lanjutan kompetisi BRI Liga 1 Musim 2022-2023 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare hingga pada Minggu 19 Februari 2023 Di hadapan 4.103 penonton PSM Makassar menang 2-1 atas Persi Kediri Hasil ini membuat PSM Makassar kembali pertahankan rekor tidak pernah kalah di laga kandangnya Di awal permainan PSM Makassar memiliki beberapa peluang untuk membobol gawang Persi Kediri Namun belum bisa dimaksimalkan oleh pemain PSM Makassar PSM berhasil mencetek gol cepat melalui Yuran Fernandez di menit ketiga Usai menerima umpan dari Yanje Sayuri Sementara Persi Kediri terus mencoba menekan pertahanan PSM Makassar hingga berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-40 melalui gol dari Renan Silva Skor 1-1 bertahan hingga babak pertama Di babak kedua PSM Makassar mulai menggempur pertahanan Persi Kediri Namun beberapa mendapat peluang manis PSM Makassar belum bisa membuahkan gol Namun beberapa menit berselang akhirnya strik muda PSM Ramadhan Sananta berhasil mencetak gol pada menit ke-66 Sananta menerima umpan manja dari Yaakob Sayuri di depan gawang Persik Sananta Sananta yang berdiri bebas tanpa kesulitan berhasil menceploskan si kulit bundar ke gawang Persik Skor 2-1 untuk PSM Makassar Bercipta skor 2-1 atas kemenangan tuan rumah PSM Makassar atas Persik Kediri Erwin TV Peduli mengabarkan Pemimpinan sekilas info untuk saat ini Nantikan sekilas info berikutnya di pukul 14 waktu Indonesia Tengah Terima kasih Sampai jumpa Nantikan sekilas info berikutnya di pukul 14 waktu Indonesia Tengah Sampai jumpa